Jangan resmi membuka acara pelatihan pengolahan usaha penerbangan sawing komersial skala kecil dan siman. Pertanak rakyat memiliki peran yang penting sebagai pemasok kebutuhan protein hewani dan pengembangan usaha peternakan sapi di Indonesia. Oleh karena itu, RMCP bersama Fakultas Peternakan Universitas Gajah Mada mengembangkan pelatihan pengolahan usaha sapi komersial skala kecil dengan tujuan agar para peternak rakyat memiliki kemampuan, keterampilan, dan dasar ilmu yang kuat mengenai pengembangan pasar, perencanaan analisis usaha, dan manajemen keuangan sehingga usaha dari para peternak rakyat tersebut berorientasi pada keuntungan dan bersifat komersial. Komposisi peserta dari pelatihan pengolahan usaha sapi komersial skala kecil BATS 5 ini terdiri dari 11 peserta perempuan dan 19 peserta laki-laki yang berasal dari Jawa dan Sumatera. Melalui komposisi peserta pelatihan tersebut, kami ingin agar para peserta melihat bahwa program pelatihan ini merupakan program yang responsif terhadap gender, yang mana membuka akses partisipasi yang sama kepada peserta perempuan sehingga memperoleh kesempatan yang sama dengan peserta laki-laki dengan meningkatkan kapasitas dan kapabilitas dan menjawab tantangan yang selama ini telah dihadapi oleh para peserta peternak perempuan tersebut di usaha peternakannya. Syukur Alhamdulillah saya punya kesempatan untuk mengikuti pelatihan usaha sapi potong skala kecil ini saya banyak mendapatkan ilmu-ilmu baru, pengetahuan-pengatuan baru dan yang paling penting, saya di sini belajar untuk mengidentifikasi masalah kemudian belajar untuk mencari penyelesaian dari masalah yang saya alami di peternakan saya. Saya menggeluti peternakan ini baru lima tahun, saya melihat peluang peternakan dan permintaan daging merah itu sangat tinggi jadi saya dan keluarga menggeluti bisnis sapi ini. Yang saya lihat animo perempuan milenial di Indonesia ini masih kurang di dalam dunia peternakan jadi saya mengajak perempuan di luar sana untuk membangun peternakan di Indonesia supaya lebih baik lagi. Ilmu yang didapat dari pelatihan Indonesia Australia Red Meat Cattle Partnership yang kami dapat bagaimana sebenarnya kebutuhan peternakan agar mendapatkan ADG dan hasil yang maksimal dengan biaya yang rendah tapi menghasilkan kenaikan berat badan yang ideal. Dalam peternakan, kita bisa membangun peternakan di Indonesia dan menghasilkan bagian yang dijual dan membangun peternakan itu. Dari selanjutnya kemudian kita akan membangun peternakan ketiga penyelesaian dan membangun peternakan Selamat menikmati.